Pemilu Presiden 2024 yang tak berjalan dengan bebas, jujur dan adil sebagaimana amanah pasal 22 E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena Presiden Joko Widodo selaku pemegang kekuasaan pemerintahan Chief of Executive sesuai amanah pasal 4 E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 telah mendukung atau berpihak kepada Paslon 02 di mana puteranya Gibran menjadi cawapres dan Menteri Pertahanannya Prabowo menjadi calon Presiden. Dukungan dan keberpihakan Presiden kepada Paslon 02 nyata tampak dalam kebijakannya, perbuatannya, tindakannya, dan ucapannya terkait dengan pengangkatan PJ Kepala Daerah secara masif keterlibatan pejabat negara dan penggalangan Kepala Desa untuk memenangkan Paslon 02. antara lain berkat dukungan dan keberpihakan Presiden serupa itu yang dinikmati oleh Paslon 02 Paslon ini telah memenangi kontestasi Pilpres 2024 dalam satu putaran dengan raya yang suara 96.214.691 atau 58 persen karena Paslon 02 membiarkan Pilpres 2024 tak berjalan dengan bebas, jujur, dan adil bahkan menikmati keberpihakan Presiden yang telah mencederai konstitusi dan merusak demokrasi maka kemenangan Paslon 02 dengan cara fraud ini layak dianulir oleh bakamah konstitusi. Pembahasannya adalah sebagai berikut Faktor pendongkrak suara Masyarakat pemilih di Indonesia ini yang mulia kebanyakan cenderung berorientasi paternalistik dan feudalistik tingkat pendidikannya rata-rata masih rendah kira-kira kelas 2 SMP Sementara birokrasinya masih bermentalitas yes man, ABS, dan safety player Dalam kondisi seperti ini posisi kepala daerah, pejabat negara, para menteri misalnya dan kepala desa sangat strategis dalam mempengaruhi sikap pilih mereka voting behavior mereka Siapa yang mengendalikan pemegang posisi penting itu akan dapat mendongkrak dan meraup suara dalam Pilpres Paslon 02 dengan dukungan all out presiden lewat berbagai kebijakannya tanpa mengontrol dengan efektif ketiga posisi kunci itu mendongkrak perolehan suara mereka Maka tak heran bila perolehan suara Paslon 02 bisa melampaui ambang batas 50% lebih dalam sekali putaran Kasus yang pertama perihal pengangkatan PJ kepala daerah Para pakar yang mulia jauh hari telah mengingatkan presiden agar diadopsi saja model perpanjangan masa jabatan kepala daerah Mereka punya visi misi, punya legitimasi, dan dipilih langsung oleh rakyat Serta lebih menjamin kontuinitas pembangunan Caranya adalah dengan merevisi Undang-Undang Pilkada Nomor 10 2016 Tapi presiden tidak memperdulikannya Model pengangkatan PJ kepala daerah dari ASN Yang notabene pegawai negeri Di daerah otonom banyak sekali kelemahnya Mencederai demokrasi Tak punya legitimasi Tak punya visi misi Seleksinya rentan nepotisme Relasi dengan Dewan DPRD dan tokoh masyarakat Susah terjalin Serta orientasi kepada kepentingan pusat sangat kuat Sedangkan keuntungannya Tak ada biaya yang dikeluarkan Dan pengisian dapat dilakukan Dengan cepat sesuai interes presiden Yang mulia Ketika pengisian PJ kepala daerah dari ASN ini Mulai dilakukan Pusat tahun 2022 Timbul kegaduhan publik Gara-gara seleksinya tidak transparan Tidak akuntabel Dan tidak demokratis Masyarakat menggugat ke MK Dan MK dalam pertimbangan putusannya Nomor 15 PU Strip 20 Garis miring 2022 Telah meminta pemerintah Membuat peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pilkada Yang Yang Maaf yang mulia Yang transparan Yang akuntabel Dan demokratis Tapi pemerintah Presiden Joko Widodo Tidak menggubrisnya Dan hanya menerbitkan Permendagri Nomor 4 tahun 2023 Dengan payung hukum yang lemah ini Pengangkatan PJ kepala daerah Relatif tidak berubah Pekat dengan kepentingan politik Presiden Terbukti dari semua pengangkatan PJ kepala daerah Diputuskan oleh Presiden Dan dulu Pada zaman Presiden SBY Pengangkatan PJ gubernur saja Yang dibawa ke istana Sedangkan pengangkatan PJ bupati Wali kota Berada di Merdeka Utara Dalam hal ini di Kemendagri Evaluasi PJ kepala daerah Normatifnya Sekali dalam 3 bulan Lalu Presiden Mengubah pakem itu Dengan mengatakan Evaluasi PJ kepala daerah Bisa dilakukan Setiap hari Pelus diwanti-wanti Agar PJ Tidak miring-miring Yang bisa diartikan Menati arahan beliau Tanpa reserve Hukum besi PJ kepala daerah Dari ASN itu yang mulia Adalah taat Kepada pejabat Yang mengangkatnya Bukan kepada rakyat Tak perlu pake surat-surat Cukup dengan Membaca gerak-gerik Presiden Para PJ Pasti melakukan Berbagai cara Untuk Mendukung Memihak Pasolan jagoannya Presiden Termasuk Menggerakkan Anak buahnya Di Pemda Dalam memimpin Berokasi Pemda PJ kepala daerah Berwenang pula Melakukan mutasi Walau dengan Meminta izin Kepada Kemendagri Nah mutasi ini adalah Senjata ampuh PJ kepala daerah Terhadap pejabat Pemda idealis Yang berani menolak Perintahnya Akibatnya Perangkat Pemda Di Sekretariat Daerah Dinas-dinas Sehingga Sehingga Camat-camat Tidak netral Dan menggunakan Bebenang Serta jaringannya Untuk membantu Memenangkan Paslon 02 Dan dengan menangnya Sekali putaran 02 Amanlah jabatan mereka Dan sebaliknya Bila tidak Kasus keterlibatan Pejabat negara Berbeda dengan ASN Yang diwajibkan Netral dalam pemilu Pejabat negara Sebagai politisi Seperti presiden Dan menteri Dalam undang-undang Pemilu nomor 7 2017 Diperkenankan Ikut kampanye Tetapi harus cuti Dan dilarang Menggunakan Fasilitas negara Presiden Jokowi Dodo Dan menteri-menteri Loyalisnya Selaku pembantu Beliau Tentu akan Kasak kusuk Dengan berbagai cara Sesuai kewenangan Yang dimiliki Untuk membantu Memenangkan Paslon 02 Fraud Terjadi kasat mata Yang tampak Melalui liputan media Yaitu digundakannya Fasilitas negara Dalam mendukung Kemenangan Paslon 02 Dan Tidak diambilnya Cuti Di luar tanggungan negara Oleh presiden sendiri Dan menteri-menterinya Bahkan Dari dalam mobil Dinas kepresidenan Muncul acungan Dua jari Kode Paslon 02 Tindakan presiden ini Dan para pembantunya Itu yang mulia Pastilah Berkontribusi Terhadap capaian Suara Paslon 02 Dan sekaligus Telah merugikan Paslon 01 Dan Paslon 03 Kasus yang ketiga Yang terakhir Penggalangan Kepala Desa Siapa menguasai Kepala Desa Dia akan Mendapatkan Suara Rakyat Pemerintahan Orde Baru Suharto Telah mempraktikkannya Dengan masif Pada setiap Pemilu Sehingga Golkar Selalu menang Besar Kini Paslon 02 Dengan dukungan Cawai-Cawai Presiden Mengulangnya Kembali Pada Pilpres 2024 Lewat Penggalangan Kepala Desa Pada berbagai Pertemuan Dan Komitmen Untuk Menggegolkan Revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 Yang antara lain Memuat penambahan Lama masa jabatan Kepala Desa Dari 6 tahun Menjadi 8 tahun Perperiode Bahkan Presiden Joko Widodo Menerima sendiri Delegasi Kepala Desa Di Istana Tanpa Didampingi Menteri Terkait Yang Mulia Apa yang dilakukan Paslon oleh Nomor 2 Maupun Presiden Joko Widodo Tentu Telah Mendongkrak Suara Paslon 02 Di Desa-Desa Berkat Wibawa Dan pengaruh Kepala Desa Kepada warga Atau konstituennya Nah Perilaku Paslon 02 Yang menyeret Kepala Desa Berpolitik Telah Menabrak Aturan Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 Yang melarang Kepala Desa Ikut serta Dan atau Terlibat Dalam kampanye Pemilu Bahkan Juga Para PJ Kepala Daerah Yang berwenang Mencegah Tindakan Kepala Desa Tersebut Umumnya Melakukan Pembiaran Tutup mata Akhirnya Kami sampai Kepada pendapat Kami yang mulia Dari Tinjauan Terhadap Fenomena Pengangkatan PJ Kepala Daerah Keterlibatan Pejabat Negara Dan Penggalang Kepala Desa Yang menunjukkan Pilpres 2024 Tak berjalan Dengan bebas Jujur Dan adil Free and Fair Election Akibat Ulah Paslon 02 Dan Cawai-cawai Keliru Presiden Joko Widodo Yang berdampak Pada Cederanya Konstitusi Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Maka Yang mulia Kalau memang Bisa dikabulkan Kewenangan Paslon 02 Dengan Cara Fraud Ini Layak Dianulir Oleh MK Demikian Terima kasih